Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pencemaran tanah yang dianggotakan oleh Aira, Franjo, dan Fania. Bungan perhatiannya ya semua. Saya langsung menjelaskan tentang apa itu pencemaran tanah. Pencemaran tanah ialah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami sehingga menyebabkan tanah menjadi rusak dan tidak kesehat. Faktor penyebab pencemaran tanah 1. Limba domestik Limba domestik berasal dari aktivitas sehari-hari memulai dari perkantoran, pedagang, pemerintahan, tempat wisata, hingga rumah tangga. Jenis-jenis limba domestik 1. Limba cair Contohnya pinjah, deterjen, olin, dan lain-lain. 2. Limba padat Contohnya plastik, serat, keramik, kaleng, dan lain-lain. 2. Limba industri Limba industri adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi suatu industri. Jenis limba industri 1. Limba cair Merupakan sisa pengolahan industri dalam bentuk cairanjat 2. Limba padat Hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur pengolahan akir industri. 3. Limba pertanian Limba pertanian berasal dari aktivitas petani dalam proses pemupukan tanaman. Dan seringkali pemberian pupuk sineti itu yang berlebihan dan terus-menerus membuat tanah tercemar. Akibat kesuburan tanah berkurang, jad hara berkurang, mematikan mikroorganisme yang bergurang dalam tanah, seperti jacing tanah. Di ciri pencemaran tanah 1. Kehilangan kesuburan 2. Tingkat keasaman pihak tanah sudah tidak seimbang 3. Mengandung berbagai logam berat dan sampah anorgani 4. Tanah mengalami kekeringan 5. Mengeluarkan bau busuk Dampak pencemaran tanah adalah 1. Mengurangi kesuburan tanah 2. Berpengaruh pada kualitas air dan udara 3. Rusaknya keseimbangan ekosistem 4. Mengakibatkan kematian Lalu ada cara penanggulangannya Yang pertama, melakukan daur ulang sampah Yang kedua, tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air Yang ketiga, menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan humus tanah oleh air hujan Yang keempat, melakukan remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar Yang kelima, melakukan bioremediasi, yakni proses pembersihan pencemaran menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan lain-lain Sekian presentasi dari kelompok kami Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya